Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar Sobat Kreatif? Dimanapun berada, semoga senang biasa dalam keadaan sehat ya Dan jumpa lagi di Ruang Kreatif Channel bahasan seputar multimedia Mulai dari review peralatan dan teknik produksi Editing, animasi, desain grafis, serta seni Kerajinan tangan Hari ini kita masih membahas seputar Vimic Dan kebetulan Saat ini kita akan membahas Tentang sound ya Yang bagaimana sound tersebut bisa di inputkan ke Vimic Karena masih ada yang bertanya Bagaimana sih caranya Menginputkan audio atau mikrofon ke Vimic Dan juga ada permasalahan lainnya Ketika input mikrofon melalui sound card Lalu ketika ditampilkan di Zoom Meeting Ternyata audionya kecil ya Jadi yang diterima oleh sobatnya di luar sana Ternyata audionya tidak jelas didengarnya Dan juga ada permasalahan lainnya Ketika sebuah video di inputkan ke Vimic Pas di play videonya Ternyata audionya tidak keluar Sudah disetting sana sini Tetap aja videonya seperti video bisu Seperti itu ya Ya nanti coba akan kita kulik ya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Dapat dipahami dan segera dipraktekan ya Dan berhasil tentunya Baik disini saya Ada beberapa sound card dan juga mixer Kebetulan untuk mixer asli ini Saya sudah sempat pernah mereviewnya ya Mixer murah ini asli Tapi kualitasnya lumayan lah ya Dan juga kedua sound card ini Ada sound card Mauno AWA M200 Dan juga sound card yang murahnya Yaitu sound card M9 Yang harganya tentunya di bawahnya Mauno ya Jadi sound card ini Seharga sekitar Hampir 400 ribu lah ya Nggak sampai 400 ribu Dan Kedua sound card ini juga kebetulan Sudah pernah saya review ya Nah hari ini kita akan coba Menginputkan microphone ini Yang nanti akan kita sandingkan di Vmix Melalui kabel micro USB Tipe C ini Yang nanti akan kita hubungkan langsung ke laptop Nah Untuk saat ini Saya sudah menggunakan Microphone Kondensor yang memang Tanpa saya hubungkan ke sound card Jadi yang sobat kreatif dengar itu adalah Mikrofon yang langsung saya inputkan ke laptop Tanpa melalui sound card Ya seperti ini hasilnya ya Tanpa sound card tadi lumayan ya Bagaimana caranya Ya nanti akan saya coba jelaskan ya Baik sekarang kita akan coba inputkan dulu Kita pasang dulu kabel Micro USB nya Yang tipe C ini ke sound card Maono Maono lagi Apa Sound card M9 Ya Ya di bagian ini Ini ada OTG PC live ya Yang nantinya Untuk USB nya akan kita sambungkan ke laptop Oke Kemudian ini Mikrofon nya saya akan cabut Dan nanti akan dihubungkan Ke M9 nya ya Di bagian sini Ini ada 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 tiga input Mikrofon nya Mulai dari Yang kecil sampai yang besarnya Yang besar hanya disediakan satu Baik disini sudah tampil Halaman kerja dari Vmix Sekarang kita langsung saja Klik Add input Kemudian Pilih Audio input Nah Kebetulan karena disini saya Menggunakan sound card M9 Kita cari saja disini Jadi nanti menyesuaikan Menyesuaikan ya Kalau seandainya Sobat kreatif menggunakan Mixer jenis apa Atau mereknya apa Dipastikan Akan tampil disini Jadi pilihlah itu Kebetulan saya menggunakan M9 Saya pilih M9 Kemudian Oke Nah secara otomatis Dia akan tampil Seperti ini Nah Kalau seandainya Suaranya kok Tidak terdengar ya Atau suaranya kok Tidak keluar ya Kita cek di bagian Volume mixer Nah disini Klik kanan Nah volume mixer ini ya Nah ini bisa kita lihat Ini output device-nya ini Kemana Ya Kalau memang Kok keluarnya malah Ke laptop ya Atau ke PC kita ya Kok tidak keluar lewat Speaker eksternal yang sana ya Atau ke mixer itu ya Nah Berarti ini Bisa kita ganti di bagian Output device-nya Ya Kita pilih Karena kebetulan saya menggunakan Shortcut Soundcard M9 Ya otomatis disini akan Kedetect soundcard M9 Atau speaker M9 Kalau seandainya menggunakan Mixer yang lain Otomatis dipastikan Akan muncul juga disini Jadi kita pilih Selain daripada ini Kalau ini kan Bawaan dari PC Atau laptopnya ya Jadi kita pilih ini Nanti yang dari Soundcard Atau yang dari mixer itu Baru kita lemparkan Ke speaker Aktif Yang memang bisa didengar Oleh Banyak orang Ya Seperti itu Kemudian Ada pun Jika volume Yang kita outputkan Ke zoom meeting Misalnya Chill suaranya ya Nanti di bagian Settingan input Mikrofon ini Di bagian gears ini Bisa kita atur ya Kita klik Kemudian Pilih audio setting Dari mikrofon kita Nah di bagian General inilah Nanti bisa kita atur Untuk Volume nya Ya di bagian Device volume nya Mungkin mau kita tambah Ya Kita Majukan menjadi Misalkan 90% Atau 100% Ya Sesuaikan aja ya Dan jangan terlalu Belebihan juga Apalagi untuk bagian Gain nya ya Jangan terlalu Belebihan juga Karena dia nanti Wah Suaranya gak karuan Noise nya pun Akan lebih terasa ya Kalau gain nya memang Kita paksakan Saya rasa Mungkin Bisa juga nanti Di atur Di bagian Controlling nya ya Di equalizer nya ini Nah Ini Equalizer ini Di aktifkan dulu Enable Nah enable nya Kita aktifkan Nah nanti kita tinggal Atur bagian ini nya aja ya Disesuaikan aja Kalau bisa Menggunakan headset ya Jadi bisa Lebih Purat nanti ya Apakah terlalu Ngebas Apakah memang Mungkin Terlalu Cempreng Suaranya ya Jadi bisa ketahuan Nanti ketika di atur Di bagian Equalizer nya ini Ya Ya pasti Untuk gain nya Kalaupun Terpaksanya harus Ditambah ya Jangan terlalu Berlebihan lah ya Baik di alaman Kerja Vimix Sudah saya Siapkan Salah satu video Yang nanti Akan kita tes ya Coba kita Play videonya Nah Di sini Videonya kan Sudah ada Suaranya Sebetulnya ya Tapi Untuk Bagian Draht nya ini Ini berwarna Biru Artinya Berarti Output Audio nya Bermasalah Atau Tidak keluarnya Audio Bisa jadi Penyebabnya Karena memang Di bagian Tombol Audio nya Tidak diaktifkan Ya Kalau kita aktifkan Seperti ini Nah Dia akan berubah Menjadi warna hijau Dan Di monitoring Untuk output nya pun Ada di sini Tampil ya Berbeda Ketika Kita tidak aktifkan Seperti ini Dia akan menghilang Ini bisa jadi Penyebabnya Tidak diaktifkan Di bagian Tombol audio Ini Ya Kemudian Bisa jadi Yang kedua Kita bisa cek Di bagian Pojok Kanan bawah Kita klik kanan aja Di bagian Sound nya ini Ini ada Open Volume Mixer Atau sound setting Bisa ya Kita klik Nah Di bagian ini Kita lihat Untuk output Device nya ini Ini kita Arahkan kemana Apakah Ke speaker Bawaan Laptop nya Atau bawaan PC nya Seperti saya ini kan Di outputkan Ke speaker PC nya ya Tapi Kalau seandainya Kita Mau outputkan Ke mixer Atau di outputkan Ke sound card Seperti yang Saya gunakan ini Sound card M9 Maka disini pun Akan terdeteksi juga ya Sound card nya M9 Nah bisa jadi Kalau di aktifkan Otomatis Dia tidak akan Keluar ke speaker Bawaan PC atau laptop ini Tapi kalau Kita aktifkan Di bagian Speaker Bawaan laptop Otomatis Suaranya akan keluar Kita contohkan ya Disini Saya Add input Kemudian Saya pilih Audio input Saya pilih Disini banyak sekali ya M9 ya Sound card M9 Kemudian OK Nah Nah ini Dutampil Kita bisa lihat Disini Nah kalau Seandainya Tidak keluar Seperti ini Kok Suaranya Tidak keluar juga ya Padahal Disini sudah Nampil ya Bahwa audionya aktif Ya Kita lihat lagi Di Settingan audionya Nah di bagian Volume mixer ini Ini bisa kita lihat Di APPS nya P-Mix ya Ternyata disini Di mute Ya meskipun Ininya Full ya 100% Tapi ininya Tanpa kita sadari Ini di mute Otomatis Ini tidak akan keluar Di outputnya Nantinya Jadi kita aktifkan Saja Nah Sudah aktif Seperti ini ya Kemudian kita Kembali lagi V-Mix Ini nanti akan Bisa Keluar Suaranya Jadi Kita cek Kedua Sistem tadi ya Bisa jadi Karena memang Ini tidak diaktifkan Di bagian Tombol Audio nya Bisa juga Di settingan Dari volume Mixer nya Ini Yang memang Kemudian Tanpa sengaja Kita mute Seperti ini Jadi Di control Dari situ Atau yang ketiga Di bagian Output Device nya Melalui Speakernya Kita outputkan Kemana Kalau memang Kita Langsung Outputkan Ke Sistem dari PC atau Laptop Ya Konekkan Seperti saya ini ya Speaker Konek Smart Audio HD ini Nah ini akan Keluar Di Monitoring Daripada Laptop saya ini Tapi kalau kita Mau Outputkan Suaranya Ke mixer Biarkan mixer Yang membaginya Langsung Ke speaker Eksternal Yang lain Misalnya ya Nah berarti Kita arahkan Ke Pilihan yang lain Karena kebetulan Saya memakai Soundcard ya Aktifkan Soundcard nya Seperti ini Kalau memang Mau pakai Mixer jenis Yang lain Ya Dia akan Secara otomatis Akan muncul Di sini Demikian tadi Jawaban singkat Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa dipraktikan Dan berhasil ya Dan bagi yang Sudah mengikuti Cara yang sudah Saya jelaskan Namun ternyata Masih ada Permasalahan Ya mungkin Ada sobat kreatif Di sini Yang lebih Memahami Tentang Sound ya Yang di inputkan Ke Vimik Yang mohon Dibantu Untuk dijelaskan Di kolom komentar Baik Bagi sobat kreatif Yang belum berlangganan Silahkan Ditekan dulu Tanda like nya Kemudian Di subrek Dan tekan juga Tanda loncengnya Untuk mengaktifkan Notifikasi dari Video-video terbaru Yang di upload Di ruang kreatif Oficial Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton